Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Amma ba'ah. Kita banjatkan puja dan menyukur khadirat Allah s.w.t. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah s.w.t. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas fikir sirah Nabi kita Muhammad s.w.t. di Masjid Agung Baitus Salam Burwakurto. Kita berharap semoga Allah s.w.t. berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah s.w.t. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nyanyungan kita Nabi Besar Muhammad s.w.t. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga para pendengar serta pemirsa yang berbahagia Pada hari ini tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2018 Kita akan memasuki sebuah tema baru Yaitu disyariatkannya adhan Apa? Disyariatkannya adhan Sebagaimana telah kita ketahui semua Bahwa Da'wah Islam Itu berawal di kota Mekah Rasulullah s.a.w. berserta para sahabatnya yang baru masuk Islam Seperti Abu Bakar as-Siddiq Dan yang lain-lainnya Mereka mendapatkan amanah Untuk mendakwahkan ajaran Islam ini Dan pertama kali beliau s.a.w. dan as-sabiqun al-awwalun Kaum muslimin awal Mereka berdakwah di kota Mekah Akan tetapi Ternyata penolakan Dari kaum musyrikin Mekah sangat hebat Bahkan Mereka Melakukan penyiksaan yang berat Kepada Banyak diantara Kaum muslimin Maka Rasulullah s.a.w. pun Di kota Mekah Berkonsentrasi untuk Mendakwahkan Akidah Mendakwahkan Tauhid Sebagai fondasi Dari keimanan Seorang muslim Rasulullah s.a.w. juga berusaha keras Bagaimana Membebaskan Kaum muslimin Dari Penyembahan terhadap Berhala Sampai kemudian Allah s.w.t Memberikan izin Kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Dan para sahabatnya Untuk pindah Atau biasa diistilahkan Untuk Hijrah Dari Mekah Menuju Madinah Alhamdulillah Setelah melalui Sekian proses Kaum muslimin pun Berhasil Berserta Rasulullah s.a.w. Secara bertahap Untuk hijrah ke Madinah Di Madinahlah Mereka mendapatkan Wilayah yang kondusif Untuk menjalankan Ajaran Islam Maka saat itulah Secara bertahap Syariat Islam Diturunkan oleh Allah s.w.t Kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Seperti apa contohnya Awal-awal Nabi s.a.w. Hijrah ke Madinah Di antara yang disyariatkan Adal Adhan Adhan Kemudian juga Pengubahan Arah Qiblat Dari mana ke mana Dari arah Baitul Maqdis Menuju Arah Mekah Ka'bah Di Mekah Kemudian Kemudian setelah itu Turun syariat Puasa Zakat Jihad Dan seterusnya Jadi di antara Syariat Yang Allah Turunkan Pertama kali Ketika Nabi s.a.w. Hijrah Atau sudah berada Di Madinah Adalah Syariat Adhan Berarti sudah ada Syariat Solat atau belum Sudah atau belum Yang turun Duluan Syariat Solat Apa Adhan Solat dulu Berarti dulu Solat Tidak ada Adhan Kok jadi Bingung Tadi Mantap Yang turun Duluan Syariat Adhan Atau Solat Solat Berarti Adhan Belakangan Berarti Sempat Kau muslimin Dulu Solat Tanpa Adhan Iya Iya Gitu Yang mantap Iya Memang Kenyataannya Seperti itu Kapan Adhan Eh Kapan Solat Disyariatkan Peristiwa Isra Mi'raj Kapan Peristiwa Isra Mi'raj Tahun Berapa Satu Setengah Tahun Sebelum Hijrah Satu Setengah Tahun Sebelum Hijrah Sebagaimana Yang dijelaskan Oleh Imam Ibnu Kesir Sedangkan Adhan Kapan Disyariatkan Di Tahun Pertama Hijrah Berarti Kau muslimin Solat Tanpa Adhan Berapa Tahun Satu Setengah Tahun Kira-kira Kurang Lebih Terus Kalau Tidak ada Adhan Gimana Diceritakan Bahwa Kau muslimin Saat itu Kalau Mau Solat Mereka Nunggu Masuk Waktu Solat Pagi Ya Subuh Siang Luhur Agak Sore Asal Matahari Terbenam Maghrib Sebentar Lagi Isya Dengan Memperhatikan Waktu Dengan Memperhatikan Matahari Kapan Terbit Fajar Kapan Pasti Atas Kepala Kapan Matahari Terbenam Kapan Mega Habis Dari Langitan Ya Dengan Begitulah Mereka Menunaikan Solat Akan Tetapi Kondisi Seperti Itu Membuat Berat Sebagian Sahabat Kenapa Demikian Karena Kadang-kadang Agar Bisa Berjamaah Sebagian Sahabat Yang datang Duluan Itu Nunggunya Lama Sekali Sampai Berkumpulnya Sahabat Sahabat Yang lain Mungkin Saja Ada Sebagian Orang Tidak Memperhatikan Waktu Karena Kesibukan Kerja Atau Karena Berada Di Dalam Rumah Atau Sebaliknya Ada Sebagian Sahabat Kadang-kadang Ketinggalan Berjamaah Karena Karena Tadi Tau-tau Sudah Selesai Akhirnya Muncullah Penyesalan Di dalam Hati Kenapa Tadi Tidak Berjamaah Karena Kondisi Seperti itu Maka Para sahabat Pun Bermusyawarah Bermusyawarah Oleh Sahabat Rasul Sallallahu Walaikum Yaitu Ibnu Umar Ibnu Umar Radiyallahu Bercerita Pertama Kali Kaum Muslimin Hijrah Kemadinah Setiap Waktu Salat Mereka Berkumpul Tanpa Ada Panggilan Khusus Yang Memberitahu Tentang Telah Masuknya Waktu Salat Maka Akhirnya Setelah Terjadi Seperti Yang Kita Katakan Keberatan Dari Sebagian Sahabat Mereka Pun Ngobrol Gimana Ini Solusinya Sebagian Dari Sahabat Usul Gimana Kalau Kita Pakai Lonceng Saja Seperti Lonceng Nya Orang Nasrani Tanda Bahwa Sudah Masuk Waktu Salat Sebagian Dari Sahabat Udah Jangan Jangan Lonceng Trompet Saja Seperti Trompet Orang Yahudi Disitu Ada Umar Bin Khattab Maka Umar Pun Berkata Umar Usul Gimana Kalau Misalnya Ada Orang Yang Ditugasi Untuk Mengangkat Suara Ngasih Tahu Waktu Solat Sudah Masuk Jadi Ada Yang Usul Pertama Apa Tadi Lonceng Terus Trompet Umar Pakai Suara Saja Suara Orang Fakala Rasulullah S.A.W Ya Bilal Kum Fanadib Salah Maka Nabi S.A.W Pun Lebih Tertarik Dengan Pendapatnya Umar Wahai Bilal Berdiri Kamu Ayo Kumandangkan Pemberitahuan Bahwa Solat Telah Tiba Waktunya Hadith Riwayat Bukhari Jadi Pertama Kali Yang Mendapatkan Tugas Untuk Memberikan Pemberitahuan Tentang Adhan 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 Bilal Cara Ngasih Tahunya Gimana Redaksinya Seperti Apa Disebutkan Dalam Riwayat Ibn Sa'ad Dalam Kitab At-Tabakatul Kubra' Dari Seorang Tabi'in Yang Bernama Sa'id Ibn Musayyib Kata Sa'id Ibn Musayyib Menceritakan Kejadian Di zaman Itu Bahwa Orang-orang Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebelum Turun Syari'at Adhan Petugasnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Sudah Masuk Waktu Solat Dia Akan Mengangkat Suara Dan Mengatakan Assalatu Jami'ah Apa Kira-kira Artinya Ayo Pada Kumpul Mangsa Solat Seperti Itulah Assalatu Jami'ah Ayo Pada Kumpul Waktu Solat Sudah Tiba Dan Ini Berjalan Cukup Lama Sampai Ada Seorang Sahabat Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Yang Mimpi Siapa Sahabat Tersebut Sahabat Tersebut Adalah Abdullah Ibnu Zaid Siapa Nupanya Abdullah Ibnu Zaid Pernah Pernah Dengar Pernah Kapan Nebi Maksudnya Sebelum hari ini Abdullah Bin Zaid Bagaimana Ceritanya Seorang Seorang Dari Golongan Ansar Bercerita Ihtam Nabi Sallallahu Wali Wasallam Lissalati Kayfa Yajma'un Nasalaha Pada Suatu hari Nabi Sallallahu Wali Wasallam Kepikiran Gimana Caranya Ngumpulin Orang Buat Salat Dengan Apa Kita Bikin Orang Bisa Kumpul Maka Salah Seorang Dari Sahabat Usul Wahai Rasul Sallallam Gimana Kalau Misalnya Setiap Masuk Waktu Salat Kita Kibarkan Bendera Apa Kibarkan Bendera Mestinya Nyari Tempat Yang Tinggi Supaya Apa Supaya Ketika Bendera Dikibarkan Orang Orang Pada Tahu Akhirnya Mereka Saling Nasi Tahu Eh Wismang Sane Solat Eh Wismang Solat Terus Nabi Sallallam Tertarik Dengan Dengan Usulan Yang Pertama Kemudian Ada Lagi Yang Usul Bagaimana Kalau Misalnya Pakai Lonceng Nabi Sallallam Tertarik Dan Beliau Berkata Maaf Bukan Pakai Lonceng Pakai Apa Tadi Krompet Tapi Nabi Sallallam Tertarik Dan Beliau Bersabda Hua Min Amril Yahud Tidak Itu Adalah Kebiasaannya Orang Yahudi Nabi Nabi Sallallam Menolak Karena Itu Kebiasaannya Orang Yahudi Fadukiralah Hunnakus Ada Lagi Yang Usul Bagaimana Kalau Lonceng Wahai Rasul Nabi Sallallam Pun Tidak Suka Dan Beliau Berkata Hua Min Amrin Nasara Tidak Itu Kebiasaannya Orang Nasran Akhirnya Majlis Itu Berakhir Tanpa Ada Keputusan Di antara Yang Hadir Disitu Adalah Abdullah Bin Zaid Setelah Majlis Itu Selesai Tanpa Ada Keputusan Akhir Abdullah Bin Zaid Pulang Dalam Keadaan Sedih Terbawa Sedihnya Nabi Sallallahu Mali Wasallam Kepikiran Seperti Rasulullah Sallallahu Mali Wasallam Kepikiran Sampai Sampai Di rumah Tidur Ketika Tidur Itulah Dia Mimpi Diajari Adhan Hadith Riwayat Abu Dawud Isnatnya Dinyatakan Sahih Oleh Imam Ibnu Hajar Siapa Yang Ngajari Adhan Mari Kita Dengarkan Riwayat Yang Lain Sekarang Yang Cerita Adalah Abdullah Bin Zaid Sendiri Ketika Aku Sedang Tidur Setelah Kumpul Kumpul Tadi Ketika Aku Sedang Tidur Aku Melihat Di dalam Mimpiku Ada Orang Keliling Bawa Lonceng Di dalam Mimpi Melihat Ada Orang Keliling 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 Bawa Lonceng Maka Aku Pun Siapa Aku Disini Abdullah Bin Zaid Bertanya Fulan Kamu Mau Jual Itu Lonceng Kepadaku Aku Beli Lonceng Itu Ternyata Orang Tadi Bertanya Buat Apa Yang Beli Saya Akan Jadikan Lonceng Itu Sebagai Alat Untuk Manggil Orang Sholat Maka Maka Kemudian Laki-laki Tersebut Berkata Afala Adulluka Ala Mahu Khairun Min Zalik Mau Engkau Kutaku Beritahu Tentang Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Itu Lebih Baik Dari Apa Lonceng Fakultulahu Bala Ya Tentu Apa Yang Lebih Baik Dari Itu Maka Orang Tersebut Pun Berkata Ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu An La Ilaha Illallah Asyadu An La Ilaha Illallah Terus Asyadu An Muhammad Rasulullah Asyadu An Muhammad Rasulullah Hayya Ala Salah Hayya Ala Salah Hayya Ala Al Falah Hayya Ala Al Falah Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallah Di Ajarin Abah Radtaksi Adhan Kemudian Laki-laki Itu Kata Abdullah Bin Zaid Mundur Beberapa Langkah Tidak Jauh Kemudian Dia melanjutkan Kalau Sudah Masuk Waktu Solat Sudah Komat Maka Bacalah Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu An La Ilaha Illya Allah Asyadu An Muhammad Ar-Rasul Allah Hayya Ala Salah Hayya Ala Al-Falah Qad Qamat Assala Qad Qamat Assala Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Selesai Di pagi Harinya Aku pun Bergegas Untuk Menemui Rasulullah Sallallahu Wadih Wasallam Untuk Memberitahu Kepada Beliau Tentang Mimpi Yang aku Lihat Tadi Malam Setelah Cerita Lengkap Nabi Sallallahu Wadih Wasallam Bersabda Innaha Laruk Yah Hakim InsyaAllah Sungguh Mimpimu Itu Benar InsyaAllah Apa yang kamu Lihat Di dalam Mimpimu Itu Benar Fakum Fakum Ma'abilalin Fa'alqi Alihi Ma'ra'aid Ayo Sekarang Kamu Berdiri Cari Bilal Kamu Sampaikan Kepada Bilal Redaksi Yang kamu Dengar Tadi Malam Falyu Azin Bihi Fa'innahu Anda Sautan Mingka Setelah Kamu Sampaikan Kepada Bilal Redaksinya Seperti Apa Suruh Bilal Azin Karena Suaranya Lebih Nyaring Daripada Suaramu Protes Napa Mbatan Abdullah Bin Zid Protes Napa Mbatan Nyong Sing Ngimpi Masa Kayak Sing Azin Ada Seperti Itu Ada Seperti Itu Tidak Yang penting Itu Bukan Siapa Yang Nonjol Ini Yang Namanya Jamaah Hidup Bersama Berjamaah Itu Seperti Itu Tidak Semuanya Harus Tampil Dimana Di Atas Panggung Panitiana Seket Masa Panggung Kape Yura Cukup Harus Ada Yang Dimana Harus Ada Yang Di Belakang Layar Abdullah Bin Zid Tidak Merasa Saya Kan Yang Mimpi Yang Paling Berjasa Masa Yang Adhan Bukan Saya Keada Kata-kata Seperti Itu Yang Ada Samikna Wa Atana Dan Nabi Sallallahu Wadayhi Wasallam Pun Memberikan Alasan Kenapa Kok Yang Disuruh Adhan Siapa Bilal Fa Innahu Anda Sautan Mink Suaranya Lebih Keras Lebih Nyaring Lebih Merdu Dan Alhamdulillah Abdullah Bin Zid Tidak Baper Sudah Fakumtum Ma'abilalin Maka Aku Pun Bergegas Untuk Ngajari Bilal Berdiri Bersama Bilal Faja'al Tu'ulkihi Alihi Fayu Azinubih Maka Kemudian Setelah Aku Ajarkan Kepada Bilal Bilal Pun Langsung Adhan Dengan Redaksi Yang Aku Sampaikan Kepada Bilal Fasami' Adhani Ka'umar Ibn Al-Khattab Begitu Terdengar Suara Tadi Suara Apa Adhan Yang Baru Sebagai Ganti Dari Assolatu Jami'ah Ini Ini kan Adhan Baru Adhan Perdana Umar Bin Khattab Dari Rumahnya Dengar Begitu Dengar Adhan Langsung Bergegas Untuk Pergi Ke Masjid Umar Umar Pun Bergegas Lari Menghadap Kepada Nabi Sallallahu Wari Wasallam Dan Beliau Berkata Demi Allah Wahai Rasul Sungguh Aku Telah Mimpi Sama Persis Seperti Mimpinya Abdullah Bin Zaid Maka Nabi Sallallahu Berkata Walillahilhamd Alhamdulillah Hadith Riwayat Abu Dawud Dan dinyatakan Sahih oleh Imam Addiya Al-Maqdisi Selesai Cerita Tentang Apa Adhan Nah Sekarang Apa Pelajaran Yang Bisa Diambil Apa Pelajaran Yang Bisa Diambil Hari Ini Insyaallah Kita Akan Membahas Empat Pelajaran Saja Dari Pelajaran Yang Banyak Yang Bisa Kita Ambil Dari Disyariat Kanya Adhan Pelajaran Yang Pertama Orang Islam Itu Harus Beridentitas Jelas Apa Apa Yang Pertama Orang Islam Harus Beridentitas Jelas Identitas Siapa Jiri khusus Bagus Jati Diri Orang Islam Itu harus Punya Jati Diri Orang Islam Itu Harus Punya Jiri Khusus Mulai Dari Akidah Harus Jelas Mulai Dari Ibadah Harus Jelas Akhlak Harus Jelas Gaya Hidupnya Harus Jelas Pakaianya Harus Jelas Ini Yang Namanya Orang Islam Dari Mana Poin Ini Kita Ambil Dari Mana Kira Kira Dari Penolakan Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Terhadap Usulan Usulan Para Sahabat Yang Mengusulkan Agar Solat Cara Manggilnya Pakai Lonceng Alasannya Apa Ini Kebiasaan Orang Nasrani Ada Lagi Yang Usul Trompet Ini Kebiasaan Orang Yahudi Maksudnya Apa Orang Islam Harus Punya Identitas Sendiri Wah Nanti Eksklusif Jadinya Eksklusif Siapa Jadi Terpisah Dari Yang Lain Enggak Enggak Mesti Saya Tanya Rasulullah Sallallahu Luas Enggak Bermasyarakat Luas Enggak Luas Tapi Identitasnya Tetap Terjaga Ini Ada Sebagian Orang Saking Enggak Punya Identitas Saking Tidak Punya Identitas Keislaman Sampai Dia Ini Minder Dengan Ajaran Agama Sendiri Lebih Bangga Pakai Konde Daripada Pakai Jilbab Padahal Ngakunya Islam Islam itu Bukan hanya Tertulis Di KTP Islam itu Ada Konsekuensi Yang Harus Diaplikasikan Dalam Kehidupan Keseharian Harus Jelas Ibadahnya Dimana Di Masjid Atau Di Pura Akidahnya Harus Jelas Menyembah Siapa Ibadahnya Ibadahnya Juga Harus Jelas Dari Dulu Nabi SAW Itu Berusaha Untuk Mempertahankan Identitas Dan Banyak Sekali Syariat Islam Diturunkan Untuk Memperjelas Identitas Contohnya Kayak Adhan Tadi Terus Nanti Arah Qiblat Kenapa Nabi Minta Supaya Qiblat Itu Dirubah Dari Mana Betul Maqdis Ke Mekah Kenapa Karena Orang-orang Sebelumnya Ahlul Kitab Terutama Orang Yahudi Mereka Beribadahnya Menghadap Ke Betul Maqdis Nabi Nabi Nggak Suka Punya Identitas Yang Sama Dengan Orang-orang Yang Berbeda Akidah Belum Belum Lagi Nanti Inti Dari Islam Itu Sendiri Itu Tauhid Ini Untuk Membedakan Identitas Umat Islam Dengan Orang Yang Non-Muslim Yang Memiliki Tuhan-Tuhan Lain Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Jelas Dan Apa Yang Diperjuangkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Pada Zaman Dahulu Justru Malah Sekarang Dirusak Diselisi Oleh Banyak Di Antara Kaum Muslimin Sendiri Banyak Di Antara Kaum Muslimin Sendiri Banyak Di Antara Kaum Muslimin Di Justru Malah Mengekor Kebiasaan Orang-orang Yang Tidak Beriman Dan Merasa Kalau Misalnya Belum Nyonto Orang-orang Barat Itu Belum Modern Terjadilah Apa Yang Diprediksikan Dalam Tanda Kutip Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Dalam Sabdanya Yang Diriwayatkan Al-Imam Bukhari Latat Baunna Sanana Mangkana Qablakum Kalian Bakalan Ikut Ikutan Kebiasaan Orang Sebelum Kalian Umat Sebelum Kalian Shiberan Shiberan Waziraan Ziraan Jengkal Perjengkal Hasta Perhasta Hata Laudakalu Juhro Bob Bint Tabi Tumuhum Sekalipun Orang-orang Sebelum Kalian Itu Masuk Ke Lubang Bob Bob Itu Salah Satu Binatang Melata Di Padang Pasir Lebih Kecil Dari Biawak Paling Sekitar Seginian Modelnya Kayak Biawak Tapi Lebih Kecil Nanti Kita Akan Jelaskan Kenapa Nabi Kasih Ilustrasi Lobang Liang Siapa Yang dimaksud Orang-orang Sebelum Kita Para sahabat Bertanya Ya Rasulallah Al-Yahudu Wa Nasara Wahai Rasul Yang engkau Maksud Dengan Umat-umat Sebelum Kita Adalah Orang Yahudi Dan Nasrani Kolafaman Sapa Maning Siapa Lagi Hadis Riwayat Bukhara Sekarang Terjadi Apa-apa Ikut-ikutan Apa-apa Ikut-ikutan Sampai Seakan-akan Kita ini Tidak Punya Identitas Sendirinya Kenapa Kok yang Diilustrasikan Rasulullah S.A.W Liang Bob Jadi Bob itu Punya rumah Di dalam Tanah Dan dia Kalau bikin Rumah Bikin Liang Di dalam Tanah Itu Bercabang Cabang Gali Setelah Gali Kemudian Dia Dia Bikin Persimpangan Jalan Ada Yang Ke Kanan Ada Yang Ke Kiri Mungkin Juga Ada Yang Lurus Nanti Setelah Bikin Persimpangan Tiga Ini Di Persimpangan Yang Pertama Dia Bikin Empat Lagi Persimpangan Nanti Setelah Itu Dia Bikin Lagi Setiap Dia Bikin Lubang Pasti Akan Banyak Lubang Lubang Lorong Lorong Yang Macem-macem Ada yang Ke kanan Ada yang Ke kiri Ada yang Ke bawah Ada yang Ke atas Itulah Karakter Hewan Namanya Dob Apa Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Untuk Mengelabui Pemangsa Hewan Predator Karena Dob Ini Disukai Oleh Hewan Lain Karena Dagingnya Katanya Enak Saya Belum Pernah Nyi Cipih Dulu Ketika Kami Di Madinah Kakak Kelas Kami Ustaz Syafiq Basalamah Afiyahullah Ta'ala Salah Satu Di Antara Teman-teman Kami Yang Ketika Liburan Itu Suka Nyari Dob Jadi Kepadang Pasir Kadang Daki Gunung Fisik Beliau Masya Allah Nanti setelah itu Dapat Dimasak Halal Dob Itu Halal Makanya Dob Ini Diburu Oleh Pemangsa Hewan Predator Nah Untuk Mengelambui Itu Ketika Dia Masuk Lubang Predatornya Ikut Masuk Dia Akan Masuk Lewat Perempatan Mana Ini Masuk Lewat Pertigaan Mana Bingung Tidak ada Lampu Merah Akhirnya Predatornya Itu Terperangkap Di Situ Intinya Masuk Ke Lubang Bob Gampang Apa Sulit Masuknya Gampang Belum Tentu Masuknya Susah Keluar Susah Nabi S.A.W. Kasih Ilustrasi Kepada Kita Sekalipun Orang Yahudi Dan Nasrani Masuk Kelubang Bob Kalian Umat Islam Akan Ikut Masuk Juga Padahal Susah Seandainya Kebiasaan Orang Yahudi Dan Nasrani Itu Susah Untuk Dijalankan Kalian Bakal Ikut Walaupun Terasa Susah Gaya Cukuran Rambut Coba Yang Paling Simple Cukur Serat 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 Bubar Rambut Kan Sekarang Ada Yang Bikin Jalan Kutu Disini Ada Yang Bikin Jalan Kutu Disini Ada Yang Dijiret Disini Kayak Penrol Apa Sulit Kan Sulit Lama Bayarnya Lebih Larang Sepaling Gampang Cukur Mas Gimana Ustadz Modelnya Apa Nomor Tiga Nomor Tiga Apa Itu Ukuran Ukuran Nomor Tiga Yang Mana Semuanya Sepuluh Menit Rampung Murah Malah Gratis Kadang Sesuatu Yang Gampang Dibersulit Ketika Muncul Dari Barat Fashion Model Pakaian Selana Yang Sempit Ikut Ikutan Padahal Ngenggone Angil Nyopot Angil Kadang Kadang Ada Sebagian Orang Nyopot Selana Ditulung Ditarik Akan Leku ini Kebelet Keperiwe Ya Ya Allah Itu Kan Sulit Lebih Gampang Selan Yang Diajarkan Nabi Sallallam Sirwal Gombrang Serap Serat Cepat Ini kita baru Ngobrolin Tentang Pakai Belum kita Ngobrolin Yang lain Lain Keyakinan Akhidah Islam Ini sangat Simple Salat Timah Waktu Di Mesjid Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdoa Kepada Allah Bisa Kapan Saja Mau Minum Kampang Gak Harus Ngumpulin Dari Tujuh Sendang Mata Air Dicampuri Kembang Siapa Namanya Setaman Masya Allah Simple Simple Sekali Ajaran Islam Subhanallah Sudah Dikasih Yang Simple Malah Milih Yang Sulit Malam Tanggal Satu Januari Pada Nunggu Nanti Apa Ngantuk Ngantuk Kapan Pas Jam 00 Titik 00 Ngantuk Ngantuk Kesel Kesel Barengkur 00 Langsung Tot Wiss Ya ilaha Allah Subuhannya Pada Telat Campur Baur Malam Malam Disitu Kita Umat Islam Harus Punya Ident Identitas Identitas Yang Jelas Karena Yang Namanya Beragama Itu Bukan Cuma Label Yang Ditulis Di KTP Islam Selesai Enggak Ada Konsekuensinya Sinau Sin Benar Kalau Tidak Tau Belajar Imam Al-Bukhari Mengatakan Babun Punya Ilmu Dulu Baru Berbicara Dan Berbuat Bukan Berbicara Dulu Baru Cari Ilmu Kalau Tidak Punya Ilmu Jangan Bicara Dulu Ini Adalah Yang Pertama Apa Tadi Orang Islam Harus Punya Identitas Identitas Yang Jelas Yang Kedua Adhan Itu Punya Tujuan Adhan Itu Punya Tujuan Kenapa Kok Dipilih Redaksi Itu Ada Maksudnya Dan Kenapa Kok Angkat Suara Ada Maksudnya Dijelaskan Dijelaskan oleh Para ulama kita Sebagaimana dalam kitab Fathul Mun'im Tujuan Adhan itu Ada Empat Ada Berapa Ada Empat Yang Pertama Idharu Sha'air Islam Yang Pertama Adalah Untuk Menampakkan Syiar Islam Apa Yang Pertama Menampakkan Syiar Islam Syiar itu Sesuatu Yang Kelihatan Bagian Dari Islam Salah Satunya Adalah Harus Diperlihatkan Makanya Pada Zaman Dahulu Adhan Itu Di Tempat Yang Tinggi Supaya Kedengaran Alhamdulillah Di Zaman Kita Ini Allah Karuniakan Pengeras Suara Mic Speaker Ini Karunia Dari Allah Subhanahu Atta Makanya Tadi Alasan Rasulullah Sallallahu Waih Sallam Mendelegasikan Tugas Adhan Kepada Siapa Bilal Bukan Kepada Abdullah Bin Zed Karena Alasan Suaranya Lebih Nyaring Suaranya Lebih Merdu Sehingga Kedengaran Ini Adalah Tujuan Yang Pertama Tujuan Yang Kedua Kalimat Tauhid Untuk Mendakwahkan Kalimat Tauhid Nanti Kita Akan Jelaskan Di Pelajaran Yang Ketiga Dimana Letak Kalimat Tauhid Di Dalam Adhan Yang Ketiga Al-I'lamu Bidukhuli Waktis Salati Wabimakaniha Untuk Ngasih Tahu Masuk Waktu Salat Dan Tempat Pelaksanaan Salat Apa Yang Ketiga Untuk Ngasih Tahu Sudah Masuk Waktu Sholat Dan Tempat Pelaksanaannya Makanya Kadang-kadang Kalau Astan Kalau Mat Listrik Mati Itu kan Kadang-kadang Kita Jadi Suka Telat Waduh Ranasing Ngemutake Itu Baru Kerasa Baru Kerasa Ketika Listrik Mati Jadi Jepule Memajid Wis Bubar Dan Juga Ngasih Tahu Tempat Sholat Dimana Tempat Sholat Di Masjid Terutama Buat Kaum Pria Loh Ngapain Mu'adhin Itu Mengucapkan Hayya Alas Sholat Ayo Pada Sholat Maksud Ayo Pada Mangkat Memajid Ayo Berangkat Ke Masjid Bukan Hayya Alas Salah Yanyang Sholat Nengumah Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Al-Quran War Ka'u Ma'ar Ra'ki'in Ruku'lah Kalian Bersama Orang-orang Yang Ruku' Wong-wong Pada Rame Berjamaah Semanger Ruku' Itu dimana? Di masjid Ayo Pada Ke Masjid Itu Tujuan Yang Ketiga Tujuan Yang Keempat Wad Waddu'a'u Ilal Jama'ah Mengajak Untuk Berjama'ah Ini seandainya Solat Jama'ah ini Benar-benar Dijalankan Oleh Kau Muslimin Masya'Allah Dengan Izin Allah Akur Kau Muslimin Guyup Rukun Bayangkan Sehari Berapa kali? Lima kali Ketemu terus Saya tanya Yang namanya Orang berangkat ke masjid Apakah Kursolatok? Sebu bar Pastikan Masuk masjid Bareng Jalan Bareng Habis sholat Setelah selesai Dikir Ngobrol sebentar Dengan teman Tanya Khabar Kenapa Banyak Perselisihan Pertikeyan Di antara Kau Muslimin Salah Satunya Karena Mereka Tidak Menjalankan Sholat Berjama'ah Dari Sof Ngatur Sof Saja Yang Dianjurkan Sama Rasul Sala'alam Supaya Lurus Rapat Dari situ Kita sudah Diajarkan Bagaimana Caranya Akur Lurus Gelam Apalagi Rapat Gitu Guna Mekah Guna 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 La Ilaha In Allah Silahkan Pakai Sajadah Apalagi Kalau misalnya Sajadah Tidak 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 Banyak Motif Yang Mengganggu Kusuhan Silahkan Kalau Mengandai Kedinginan Karena Keramiknya Dingin Karena Tidak Tahan Dingin Silahkan Tapi Bukan Berarti Kemudian Orang Lain Tidak Boleh Merapatkan Sof Rasulullah S.W. menjelaskan La Takhtalifu Takhtalifakulubukum Jangan Kalian Berselisih Dalam Masalah Sof Nanti Hati Kalian Akan Berpecah Belah Makanya Persatuan Salah Satunya Diawali Dari Masjid Ini Empat Tujuan Adhan Apa yang pertama Menampakkan Syiar Islam Yang kedua Mendakwakan Tauhid Yang ketiga Memberitahu Waktu Masuk Sholat Dan Tempat Pelaksanaannya Yang keempat Mengajak Untuk Berjamah Pelajaran Yang ketiga Adhan Bukan Kidung Tanpa Makna Apa Adhan Bukan Kidung Tanpa Makna Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Sebagaimana Dinukil Di dalam Kitab Fatul Bari Beliau Menjelaskan Keindahan Kandungan Yang ada Dalam Adhan Beliau Mengatakan Al-Adhan Walaupun Redaksinya Ringkas Akan Akan Tetapi Di dalamnya Terkandung Pelajaran Pelajaran Akhidah Walaupun Redaksinya Ringkas Tapi Di dalamnya Mengandung Pelajaran Pelajaran Akhidah Salah Satu Ustadz Kita Ustadz Abdullah Rai Beliau Nulis Tesis Beliau Untuk Mendapatkan Gelar Estuah Di Madinah Judulnya Pembahasan Akhidah Yang ada Dalam Adhan Berbagai Pembahasan Akhidah Yang ada Dalam Adhan Kira-kira Berapa Halaman 552 Halaman 552 Halaman Kuih Membahas Permasalahan Akhidah Pembahasan Akhidah Dalam Adhan Tok Jadi Wajar Kalau Misalnya Imam Al-Qurdu Mengatakan Redaksinya Simpel Akan Tetapi Kandungannya Luas Tak mungkin Disamakan Dengan Kidung Apalagi Dianggap Kidung Lebih Indah Orang Mungkin Berbelas Ini Istimewa 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 Kidung Tak Mungkin Yang ini Bikinan Manusia Yang ini Wahyu Dari Allah Tak Mungkin Sama Nah Nah Apa Apa Isi Kandungannya Mari Kita Dengarkan Kelanjutan Apa yang Disampaikan Oleh Imam Al-Qurtubi Liannahu Liannahu Bada'abil Akbariyati Wahyata Tadamman Wujud Allah Wakamalah Karena Adhan Itu Diawali Dengan Allahu Akbar Artinya Apa? Allah Maha Besar Di dalam Ungkapan Allahu Akbar Itu Terkandung Keyakinan Bahwa Allah Itu Ada Dan Allah Itu Sempurna Maka Aneh Kalau ada Orang Adhan Tapi Tidak Yakin Allah Itu Ada Bukan Hanya Ada Tapi Akbar Allah Itu Maha Besar Allah Itu Maha Sempurna Paling Besar Di antara Seluruh Yang Besar Sesuatu Yang Paling Besar Yang Perlah Anda Lihat Apa? Matahari Apa Lagi? Gunung Gajah Allahu Akbar Allah Jauh Lebih Besar Allah Paling Besar Dari Seluruh Yang Besar Karena Seluruh Yang Besar Itu Semua Adalah Makhluk Cipta Allah Yang Maha Besar Cukup Sampai Disitu Tidak Setelah Kita Yakin Allah Itu Paling Besar Allah Maha Sempurna Allah Itu Ada Kata Imam Al-Qurtubi Kemudian Adhan Itu Mengajarkan Kita Untuk Bertauhid Dimana Ashhadu Alla Ilaha Illallah Aku Bersaksi Tidak Ada Yang Berhak Disembah Kecuali Hanya Allah Tinggalkan Syirik Itu Kontennya Konten Adhan 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 Setelah Kita Yakin Allah Ada Setelah Kita Yakin Allah Sempurna Beribadah Ya Hanya Kepada Allah Bukan Kepada Keris Keris Bukan Beribadah Kepada Allah Sudah Mengucapkan Ashhadu Alla Ilaha Illallah Kok Masih Menyembah Selain Allah Tidak Sinkron Tidak Klop Antara Apa Yang Diucapkan Dengan Apa Yang Dipraktikkan Kontradiktif Beliau Lanjutkan Kemudian Setelah Adhan Adhan Ini Mengajarkan Tauhid Adhan Ini Mengajarkan Kita Untuk Berikrar Mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Wadhi Wasallam Sebagai Utusan Allah Di kalimat Apa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Cukup Cukup gak Dengan Ashhadu Allah Ilaha Ilallah Cukup Tidak Cukup Kenapa Tidak Cukup Karena Beribadah Kepada Allah Gak Boleh Semau Kue Caranya Harus Mengikuti Cara Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wadhi Wasallam Kalau Kita Beribadah Sekarap Dewek Semau Diri Kita Sendiri Terus Buat Apa Rasulullah Sallallahu Wadhi Wasallam Diutus Allah Kemana Kemuka Bumi Tugasnya Apa Kalau Kayak Gitu Rasulullah Sallallahu Diutus Allah Kemuka Bumi Salah Satu Tujuan Utamanya Adalah Ngajarin Kepada Kita Bagaimana Cara Beribadah Yang Benar Kepada Allah Kita Ini Umat Islam Sudah Dimudahkan Semudah Mudahnya Kaya Arab Sholat Caranya Kaya Kaya Arab Udu Caranya Kaya Kaya Arab Puasa Caranya Kaya Kaya Rasa Mumet Mumet Nyatakan Gawai Sholat Anyar Puasa Anyar Apa Mening Ajaran Baru Gak Usah Bisa Gampang Ngakan Malah Gak Wede Wek Akhirnya Ribut Nyong Sing Paling Benar Nyong Sing Paling Benar Nyong Lebih Pinter Ini Rasulullah Sudah Diutus Oleh Allah Untuk Ajarin Kita Bagaimana Cara Beribadah Yang Benar Mulai Rukun Rukun Wajib Wajib Sunnah Sunnah Sudah Diajarin Semua Rasulullah Sallallahu Walaik Sudah Beliau Lanjutkan Setelah Setelah itu Kemudian Kita Diajak Untuk Patuh Dengan Perintah Rasul Sallallahu Yaitu Ketika Muadzin Mengucapkan Hayya Alas Salah Berarti Syahadat Itu Harus Dibuktikan Pembuktiannya Apa Salah Salah Satunya Buktikan Itu yang Saya katakan Tadi Islam Itu Bukan Cuma Identitas Di mana Di KTP Harus Ada Pembuktiannya Aplikasinya Mana Aplikasinya Salah Satunya Adalah Salat Hayya Alas Salat Ayah Pada Salat Akan Diuji Keimanan Kita Saat Itu Dipanggil Komandan Eh Sini Kamu Apa Jawab Siap Belikan Some Apa Jawab Siap Gak Ada Ceritanya Jangan Some Kirain Kirain Disuruh Latihan Baris Megang Pistol Kosome Gimana Gak Ada Yang ada Adalah Siap Kenapa Ketika 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 dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jawabannya Engkodisit Kenapa Tidak Jawabnya Siap Tapi Jangan Difahami Allahu Akbar Allahu Akbar Siap Bukan Itu Maksudnya Allahu Akbar Yang dibalas Allahu Akbar Ditirukan Bukan Itu Siap Maksudnya Dikasih Berapa Duit Sama Komandan 2 juta Sebulan 5 juta Sebulan Anda Ini Dikasih Sama Allah Berapa Berapa Dikasih Sebulan 5 juta Allah Kasih Apa Semua Yang kita Miliki Itu Dari Allah Mata Kita Ini Dari Allah Teringa Kita Dari Allah Kaki Kita Dari Allah Tangan Kita Jantung Kita Usus Kita Liver Kita Anak Istri Kita Rumah Kita Kendaraan Kita Semuanya Dari Allah Kenapa Ketika Dipanggil Oleh Allah Kita Katakan Nanti Mana Bukti Syahadat Yang kita Ucapkan Beliau Lanjutkan Kemudian Kemudian Kita Diajak Untuk Menuju Kepada Kemenangan Diredaksi Hayya'alal Falah Ayo Ayo Pada Datang Untuk Mendapatkan Kemenangan Untuk Mendapatkan Kemuliaan Sungguh Umat Islam Ini Akan Mulia Ketika Mereka Menjalankan Ajaran Agamanya Dan Mereka Akan Terhina Ketika Mereka Tinggalkan Ajaran Agamanya Makanya Umar Ibn Khattab Pernah Menyampaikan Kepada Para Sahabat Yang ada Saat itu Ketika Beliau Datang Untuk Menerima Kunci Baitul Maqdis Demi Allah Kita Dahulu Adalah Manusia Yang Paling Hina Kita Dahulu Adalah Manusia Yang Paling Rendah Kita Dahulu Adalah Manusia Yang Paling Sering Dipandang Sebelah Mata Kemudian Allah Muliakan Kita Dengan Islam Kalau Kalau kita Mau Mencari Kemuliaan Dengan Selain Islam Maka Allah Akan Hinakan Kita Maka Kemuliaan Kemenangan Kesuksesan Dengan Mengikuti Ajaran Islam Dan Disitu Ada Isyarat Tentang Hari Kiamat Bahwa Nanti Kita Semuanya Itu Bakalan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Yang Paham Isyarat Itu Harus Percaya Hari Kiamat Harus Percaya Hari Akherat Peng Islam Percaya Hari Akherat Gue Berarti Islam Urung Sah Karena Percaya Tentang Hari Kiamat Adalah Salah Satu Dari Rukun Iman Terus Kenapa Diulang Ulang Diakhir Terakhir Apa Allahuakbar Allahuakbar La ilaha Ilallah Kenapa Ada Pengulangan Seperti itu Sebagai Bentuk Penegasan Atas Apa Yang Sudah Disampaikan Di Awal Ini Pelajaran Yang Ketiga Apa Pelajaran Ketiga Adhan Bukan Kidung Tanpa Manus Pelajaran Terakhir Yang Ke Empat Bahaya Melecehkan Adhan Masih ingat Tadi Tujuan Pertama Adhan Apa Menampakkan Syiar Islam Allah Berfirman Di dalam Surat Al-Hajj Ayat 32 Dalam Surat Al-Hajj Ayat 32 Barang Siapa Yang Mengagungkan Barang Siapa Yang Memuliakan Barang Siapa Yang Menghormati Syiar Syiar Allah Maka Itu Tanda Adanya Takwa Di Hadiah Apa Tadi Siapa Yang Mengagungkan Syiar Allah Itu Tanda Hatinya Bertakwa Jadi Takwa Itu Memang Aslinya Dimana Dalam Hati Gimana Tahunya Tahunya Dari Bagaimana Dia Mengagungkan Syiar Allah Di Antara Syiar Allah Adalah Adhan Maka Kalau Ada Orang Menghormati Adhan Memuliakan Adhan Berarti Menunjukkan Bahwa Ada Ketakwaan Di Dalam Hatinya Sebaliknya Kalau Ada Orang Melecehkan Adhan Itu Menunjukkan Hatinya Bermasalah Kalau Kalau Sampai Berani Melecehkan Dengan Lisanya Itu Menunjukkan Hatinya Bermasalah Kita Tidak Tau Isi Hati Seseorang Tahunya Dari Apa Yang Terucap Di Lisan Kita Tau Isi Botol Yang Berwarna Hitam Kapan Kita Tau Ketika Dituangkan Isinya Ini Sudah Dituangkan Masih Kita Ragu Isinya Bisa Dipahami Maksudnya Bukan Seperti Itu Tidak Ada Tujuan Seperti Ini Kiwis Mentuk Sudah Kelihatan Dan Allah Di Dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 118 Surat Ali Imran Ayat 118 Menggambarkan Bagaimana Perlakunya Kau Munafiqin Kebencian Itu Sudah Keluar Dari Mulut Mereka Dan Apa Yang Mereka Sembunyikan Di Dalam Hati Mereka Lebih Parah Daripada Apa Yang Mereka Ucapkan Ini Peringatan Dari Siapa Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Setan Setan Tidak Suka Dengan Suara Adhan Setan Itu Tidak Suka Dengan Suara Adhan Dalam Hadith Riwayat Bukhari Rasulullah S.W. bersabda Iza Nudia Lissalati Adbar Shaitan Walahu Duratun Kalau Adhan Dikumandangkan Setan Akan Lari Terpirit Birit Dan Terkentut Kenapa Hatala Yasma Ta'vin Supaya Dia Tidak Dengar Adhan Setan Itu Gelisah Kalau Dengar Adhan Sekarang Mau Nyontoh Siapa Nyontoh Orang Yang Beriman Atau Menyontoh Syaitan Terakhir Kisah Nyata Disebutkan Dalam Tafsir At-Tabari Ketika Imam At-Tabari Menafsirkan Surat Al-Ma'idah Ayat 58 Surat apa? Al-Ma'idah Ayat 58 Disitu Allah Berfirman Ketika Adhan Adhan Dikumandankan Maka Orang-orang Yang tidak Beriman Itu Menjadikan Adhan Sebagai Bahan Olok-olokan Ketika Menafsirkan Ayat Ini Imam At-Tabari Menukilkan Kisah Dari Seorang Ulama Namanya As-Suddi Ulama Itu Namanya Imam As-Suddi Beliau Bercerita Siapa Beliau? Siapa Beliau? Imam At-Tabari Ketika Menafsirkan Surat Al-Ma'idah Ayat 58 Membawakan Kisah Yang dinukil Oleh Imam As-Suddi Beliau Bercerita Siapa? Ya Imam As-Suddi Di Madinah Dahulu Di Madinah Dahulu Ada Seorang Nasrani Ada Seorang Nasrani Setiap Dengar Adhan Ketika Sampai Kalimat Wa As-Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Maka Orang Nasrani Itu Berkata Mudah-mudahan Si Pembohong Dibakar Mudah-mudahan Si Pembohong Dibakar Siapa Si Pembohong Siapa Yang dimaksud Kalimatnya Tadi Apa? As-Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Berarti Yang dimaksud Adalah Nabi Kita Dikatakan Pembohong Gak Cukup Dikatakan Pembohong Mudah-mudahan Kobong Dibakar Setiap Adhan Seperti Itu Setiap Adhan Seperti Itu Suatu Malam Pembantunya Masuk Rumah Orang Nasrani Itu Pembantunya Orang Nasrani Itu Bawa Api Bawa Api Mungkin Mau Nyalain Teplok Atau Apa Yang ada Di rumah Sebagai Penerang Dan ketika Masuk Itu Orang Nasrani Dan Keluarganya Semuanya Sedang Tidur Subhanallah Ternyata Dari api Yang dibawa Itu Percikannya Jatuh Cuma Percikannya Saja Maka Dari Percikan Yang Kecil Itu Membakar Seluruh Rumahnya Dan Orang Nasrani Itu Beserta Dengan Keluarganya Ikut Kebakar Habis Cukup Kisah Ini Sebagai Pelajaran Jangan Berani Berani Untuk Melecehkan Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu'alam Soad Silahkan Kalau yang mau Bertanya Bisa disampaikan Pertanyaan Kita bacakan Beberapa Pertanyaan Sudah Masuk Ustaz Apakah Ada Dalil khusus Yang menerangkan Tentang Pahala Orang Yang Adhan Ada Di Di Antaranya Hadith Yang Diliwayatkan Oleh Imam Ahmad Dan Sanat Hadith Ini Dinyatakan Sahih Oleh Syekh Ahmad Syakir Bahwa Nabi Sallallahu Bersabda Yugfar Lil Muaddini Muntaha Adhanihi Atau Muntaha Adhanihi Wa Yastaghfiru Lahu Kullu Rabbin Wayabisin Samiah Muaddin Akan Diampuni Dosanya Bersamaan Bersamaan Dengan Selesai Adhan Apa Muaddin Akan Diampuni Dosanya Saat Dia Selesai Adhan Dan Setiap Sesuatu Yang Kering Maupun Yang Basah Yang Mendengar Suara Adhan Akan Mendoakan Muaddin Tersebut Yang Kering Yang Basah Itu Berarti Kan Semuanya Pohon Manusia Binatang Batuan Semuanya Akan Mengdoakan Supaya Muaddin Itu Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz Apakah Memakai Kostum Tim Bola Termasuk Tesebuh Karena Yang Bermain Kebanyakan Non Muslim Coba Anda Perhatikan Banyak Di Antara Tim Tim Sepak Bola Tersebut Yang Logo Timnya Itu Ternyata Ada Unsur Ada Unsur Simbol Agama Lain Ini Yang Kadang-kadang Tidak Disadari Kenapa Mesti Merasa Bangga Dengan Memakai Kaos Tim Anu Tim Anu Bahkan Sudah Jelas-jelas Ada Yang Setan Tulisannya Setan Sudah Jelas-jelas Seperti Itu Walaupun Entah Itu Benar-benar Gambar Setan Atau Tidak Kita Tidak Tau Sudah Jelas-jelas Seperti Itu Kok Dipakai Kemudian Bangga Ketika Di belakangnya Ada Nama Pemain Bola Anu Padahal Lihat Perlakunya Gonta Ganti Pasangan Pacaran Sampai Punya Anak Tiga Anak Empat Itu Yang Mau Anda Contoh Makanya Sebagian Ulama Menjelaskan Persamaan Penampilan Persamaan Penampilan Luar Itu Akan Mendorong Persamaan Di Dalam Hati Persamaan Contoh Misalnya Anda Sekarang Pakai Baju Misalnya Muslim Atau Pakai Baju Muslim Kemudian Anda Duduk Di Samping Anda Orang Pakai Baju Yang Serupa Baju Yang Sama Penampilan Luarnya Sama Apa Yang Anda Rasakan Akrab Seneng Atau Penampilan Atau Suku Misalnya Suku Sama-sama Suku Satu Suku Misalnya Ketemunya Di Sumatera Ketemu Dengan Orang Banyumas Dengan Banyumas Oh Ya Ya Alhamdulillah Langsung Apa Penampilan Luar Itu Akan Mendorong Kepada Persamaan Di Dalam Hati Keakraban Jadi Jangan Dianggap Remeh Cuma Ikut-ikutan Di Luar Ini Bakalan Nanti Pelan-pelan Makanya Nabi Sallam Tadi Katakan Sibron Bishibrin Diraan Bidiraan Secara Bertahap Pertama Kaosnya dulu Lama-lama Perlakunya Setelah Kaosnya Nanti Oh itu Ininya penuh Dengan apa Tato Aku pengen deh Kayak itu Akhirnya bikin Tato Nanti lama-lama Yang lain-lainnya Dan seterusnya Maka Tidak Seyukhianya Seorang Muslim Mengikuti Kebiasaan Non-Muslim Ustaz Boleh Enggak Kita Menelan Ludah Ketika Berpuasa Boleh Kalau Seandainya Ludah itu Sekedar Ada Di dalam Mulut Kemudian Kita Telan Berbeda Kata para Ulama Dengan orang Yang Ludahnya Dikumpulin Ludah itu Kan selalu Keluar Kemudian Telan Untuk Membasai Tenggoroka Itu Kadang-kadang Kalau Ludah Itu Yang Sedikit-sedikit Dikumpulin Di dalam Mulut Kemudian Kita Telan Itu Kayak Minum air Itu Tidak Boleh Yang kedua Tidak Tidak Boleh Kalau yang pertama Sekedar Nelan Ludah Yang biasa Muncul Di mulut Kita Itu Tidak Masalah Insya Allah Ustaz Anak saya Suka Minta Ngerayakan Ulang Tahun Alhamdulillah Saya Dan Istri Tidak Kabulkan Tapi Karena Lingkungan Yang Belum Berilmu Masih Suka Ngadain Ulang Tahun Jadi Anak Suka Ngerengek Minta Dirayain Bagaimana Cara Memberi Pemahaman Agar Anak Kita Tidak Minta Dirayakan Ulang Tahun Lagi Karena Kami Yakin Itu Bukan Budaya Dari Islam Butuh Waktu Memang Untuk Menjelaskan Itu Kepada Anak Salah Satunya Adalah Dengan Mencarikan Teman Buat Anak Kita Yang Satu Pemahaman Ternyata Yang Tidak Merayakan Ulang Tahun Bukan Cuma Kamu Ini Teman 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 Ini Enggak Ini Enggak Ini Enggak Jadi Anak Itu Merasa Dia Tidak Sendirian Yang Kedua Anda Bisa Kasih Hadiah Buat Anak Anda Yang Bahkan Mungkin Hadiah Itu Lebih Berharga Dibandingkan Hadiah Yang Diberikan Di Dalam Momen Ulang Tahun Misalnya Nak Kalau Kamu Selesai Jus 30 Nanti Bapak Beliin Anu Misalnya Tidak Masalah Sebagai Bentuk Stimulus Motivasi Rangsangan Buat Anak Agar Semangat Tidak Masalah Sambil Dijelaskan Bahwa Tujuan Utamanya Bukan Ini Mendingan Seperti Itu Kita Keluarkan Harta Kalau Memang Kita Punya Kelebihan Harta Kita Keluarkan Harta Itu Sebagai Stimulus Buat Anak Kita Dia Pengen Duren Ya Api Belikan Duren Kalau Kamu Selesai Menghafal Surat An-Nabak Misalnya Ini Kan Lebih Bermanfaat Gitu Lebih Bermanfaat Anak Dapat Hafalan Masya Allah Banyak Kita Berikan Duren Nabi Nabi Pengen Beli Balon Seperti Itu Ya Selesaikan Hafalan Surat Ar-Rahman Misalnya Balonnya 10.000 Itu yang Kemarin Saya Praktikan Ketika Sedang Nunggu Berobat Nunggu Periksaan Dokter Ada Orang Jualan Balon Nabi Aku kan Udah Selesai Surat Al-Qamar Kalau gak salah Surat Al-Qamar Anak 7 tahun Atau 8 tahun 8 tahun Udah Selesai Surat Al-Qamar Kan Belum Dikasih Hadiah Minta Apa Nak Itu Balon Berapa Harganya Nak 10.000 Nggak Banyak Pikir 10.000 Dari Badan Jaluk Lian Senang Sekali Senang Jadi Dia merasa Bahwa Orang Tuanya Itu Sayang Jadi Kadang-kadang Anak Itu Nggak Faham Bahwa Kita Nggak Ulang Tahun Dikiranya Kita Ini Nggak Sayang Anak Itu Belum Sampai Mikir Sampai Kesana Wah Bapak Saya Nggak Sayang Nggak Seperti Itu Anak Orang Tua Tetangga Teman-teman Mereka Disayang Karena Ulang tahun Dirayakan Dipikirnya Kita Nggak Sayang Maka Kita Bisa Memanfaatkan Momen-momen Kayak Yang Tadi Kami Sampaikan Ustaz Ketika Salat Akan Dimulai Dan Imam Mengucapkan Apakah Makmum Disyariatkan Untuk Menjawab Dengan Saya Tidak Tau Dalilnya Saya Tidak Tau Dalilnya Yang Melandasi Ucapan Tersebut Yang Paling Penting Dari Perintah Imam Adalah Dijalankan Paling Paling Penting Yang Paling Penting Adalah Dipraktek Kan Ustaz Apakah Orang Yang Bertato Solat Sah Atau Tidak Insya Allah Sah Kalau Anda Mampu Untuk Menghilangkan Tato Itu Tanpa Membahayakan Fisik Anda Lakukan Kalau Anda Tidak Mampu Karena Biaya Maka Pergi Ke Pondok Darus Sunnah Disana Ada Program Habus Tato Bayarnya Berapa Surat Ar-Rahman Hafalan Surat Ar-Rahman Terima kasih Atas Perhatiannya Kita tutup Dengan Membaca Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Donasi Da'wah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Da'wah Dan Pendidikan Islam Terima kasih Terima kasih Terima kasih.